Hai guys, welcome back to Menekles Channel Kali ini gue akan bahas lagi tentang investasi Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya Kenapa sih Kak Mira doyan bahas tentang investasi? Ceritanya gue lagi merhatiin temen-temen gue nih Terus gue kayak melihat mereka tuh boros gitu Lifestyle-nya boros, makan hedon mahal segala macem Terus gue tanya kan Lo nabung gak sih? Terus ya ada sih yang nabung Tapi banyak juga yang gak nabung Dan kalaupun nabung, itu paling banyak Ya, paling banyak, gue gak bilang semuanya Tapi paling banyak itu mereka nabungnya di ATM Dikit banget yang nyeritain ke gue pengalaman mereka berinvestasi Nah, karena dikit banget itu Makanya hati gue tergerak Cey lah, hati gue tergerak untuk bikin video Alasan kenapa lo harus berinvestasi Tapi gak harus-harus juga Tenang aja, ini bukan pemaksaan Gue disini akan ngasih tau ke kalian Kenapa investasi itu penting Dan sisanya ya gue balikin ke kalian Menurut kalian, kalian harus gak berinvestasi Oke, sebelum jauh-jauh ya kita ngobrol Kita harus samain persepsi dulu tentang investasi Karena beda-beda orang atau beda-beda sumber Bisa mendefinisikan yang berbeda juga ya Tentang investasi gitu Jadi kita samain aja Secara umum investasi adalah penanaman aset atau dana Oleh sebuah perusahaan atau perorangan Nah, penanaman dananya ini guys Itu dalam jangka waktu tertentu Tujuannya untuk memperoleh imbal hasil Atau bahasa keren ya Bahasa Inggrisnya return gitu Yang tentunya lebih besar daripada modal kita di awal Gitu ya, di masa depan Gak masa depan yang kayak 10 tahun Gak mesti juga Maksudnya yang gak diambil sekarang gitu Kayak ya ke depannya gitu Ngerti lah ya? Nah, investasi sendiri itu memiliki banyak jenis instrumen Gak usah pusing Instrumen, hah, alat musik Enggak Instrumen investasi itu maksudnya adalah alat atau cara investasi gitu ya Ada macem-macem Salah satunya adalah saham Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang returnnya cukup tinggi Gak mungkin kan kalian gak pernah denger tentang investasi saham ya kan Karena dia udah jadi trend di Indonesia Dan marketnya sekarang didominasi oleh milenial Yaudah deh, daripada berlama-lama Langsung aja kita masuk ke poin pertama Kenapa lo harus investasi saham Yang pertama keuntungannya yang tinggi Lo pasti pernah dengar kata invasi Pernah kan? Pernah doang masa enggak? Pernah doang Ya, jadi setiap tahun nilai mata uang kita itu menurun atau tergerus oleh yang namanya invasi Gini, contohnya gini Amak gue pas masih SMA Dia pake uang Rp5.000 aja udah bisa beli bakso Dapet ST Terus dapet jajanan juga Dan ada kembalian ya Di zaman gue SMA, gue bayar Rp20.000 beli bakso Itu gak ada kembaliannya Ah Kak, mahal amat Rp20.000 satu bakso Di sekolah gue Rp10.000 Iya, iya, iya Poinnya adalah nilai uang Rp5.000 Itu dari tahun mak gue SMA sampai sekarang itu udah menurun jauh gitu Yang tadinya bisa dibuat beli bakso masih ada kembalian Atau bisa dibulikan yang lain-lain lagi gitu ya Tapi tahun sekarang itu cuma bisa beli dua gorengan Istilahnya kayak gitu Terus nyambungnya sama investasi saham apa? Sabar Jadi gini hubungannya ya Kalau lo nabung di bank itu per tahun bunganya cuma 2% Sementara inflasi di Indonesia setiap tahun itu berkisar antara 3% sampai 5% Artinya kalau lo cuma mengandalkan nabung di bank Ya uang lo juga ikut tergerus yang namanya inflasi Kata lainnya adalah Mungkin lo belum siap untuk menghadapi inflasi Oke, setelah lo tahu bunga bank berapa persen Pasti sekarang lo bertanya-tanya Emang kalau misalkan investasi saham bunganya berapa persen gitu ya Gak ribet sih jawabnya karena ada yang sudah meneliti gitu ya Ini Pak Rudianto dia meneliti tentang berapa besar return yang bisa dihasilkan dari investasi saham Metodenya adalah dia mengumpulkan data IHSG selama 16 tahun terakhir Nah dari data-data itu Si Pak Rudianto ini mendapat bahwa return rata-rata dari investasi saham adalah 20% Dalam 1 sampai 5 tahun Nah return ini adalah akumulasi tentunya dari capital gain dan dividend Itu udah gue pernah bahas di video sebelum-sebelumnya Nanti lo cek aja apa sih itu capital gain dan dividend gitu Tapi yaudah buat yang belum familiar Capital gain itu keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli gitu ya Jadi keuntungan kita itu selisihnya adalah capital gain Sedangkan kalau dividend itu adalah bagi hasil keuntungan untuk pemegang sahamnya Nah of course lah kita sebagai investor kita pemegang saham Berarti walaupun ya cuma 0,01% Tapi kita tetap dapet bagian dividennya gitu Yang kedua modal relatif kecil Nah setiap orang sebelum mulai investasi saham pasti bertanya-tanya Memangnya modalnya butuh berapa sih Tenang guys investasi saham itu gak seserem yang kalian bayangkan Kalian gak perlu modal banyak kayak investasi properti gitu ya Lo harus beli tanah atau lo beli rumah, beli kos-kosan buat disewakan Enggak Dengan hanya 100 ribu rupiah lo udah bisa menjadi investor dan pemegang saham Artinya ya dengan 100 ribu itu lo bisa beli beberapa lot saham Jadi kalau modal lo masih dikit itu bisa banget juga gitu loh Kalau lo pelajar belum punya pendapatan yang tetap itu bisa Karena emang saham itu modalnya gak perlu tinggi-tinggi Kabar baiknya lagi ya Aplikasi investasi saham itu biasanya akan ngasih voucher Atau bonus tambahan saldo buat kita Contoh aplikasi yang menurut gue paling sering bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi bonus itu adalah ajaib Nah pas banget dia lagi ada campaign generasi berani investasi Ini gue sambil ngecek Instagramnya ya Jadi dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda Indonesia Lo bisa dapet bonus saldo RDN sampai dengan 600 ribu rupiah Dan dapet hadiah 9 lot saham Caranya gampang, lo punya temen kan? Ya udah manfaatin aja temen lo Bercanda, tapi beneran Jadi caranya gampang, lo tinggal ajak aja temen lo Buat daftar akun di Ajaib ya Pakai kode lo gitu Kode ajaib lo Nah inget ya pas mereka daftar itu jangan lupa kasih tau kode lo Ya dimasukin saat mereka mulai daftar Jangan sampai kelewatan Karena banyak yang lapor gitu ke gue Kak aku kok gak dapet saham gratis Nah mungkin kalian lupa masukin kode ajaibnya pas lagi registrasi Selain yang gue sebutkan tadi Sebenernya masih ada hadiah utamanya juga nih ya Sampai ratusan juta rupiah Tuh ada satu unit apartemen Ada Honda Beat Ada IPEG juga Makanya Ini sangat menjanjikan banget sih Buat lo yang belum punya akun di Ajaib Pas banget nih momennya Lo bikin aja sekarang Pakai kode ajaib gue Kira 879 Nah ketika kalian masukin kode gue Otomatis kalian akan mendapatkan bonus satu lot saham dari Ajaib Jangan lupa ya pas lagi registrasi Nah info selengkapnya tentang bonus-bonusan ini Kalian bisa langsung cek aja ke Instagramnya At Ajaib underscore investasi Yang ketiga transaksinya mudah Instrumen investasi lain mungkin ada yang memerlukan sertifikat-sertifikat Terus juga surat-surat Kemudian mungkin bikin perjanjian hitam di atas putih Sampai mungkin menyewa notaris Biar transaksi jual-belinya bisa lancar dan aman Sementara investasi saham itu super duper-duper simple Bahkan lo gak perlu keluar rumah Lo cuman duduk Buka HP Atau bisa di website gitu ya Transaksi jual-belinya yaudah Tinggal klik-klik aja di HP kalian Gak perlu harus ngirim berkas kemana Atau harus nyiapin surat apa Itu gak ada Dan pendaftarannya tuh full online ya guys Pendaftaran full online prosesnya cepet Jadi kayak super duper simple Pendaftarannya tentunya full online Terus juga aksesnya gampang Tinggal cari aja di App Store atau di Play Store aplikasinya Dan cepet pula Jadi kayak love it Yang keempat waktu fleksibel Nah selain modal yang gak besar Dan transaksinya mudah Tentu saja investasi saham juga punya kelebihan lainnya Yaitu waktunya fleksibel Nah that's why millennial tuh hobi banget investasi saham Pertama mungkin mereka kerja Kerja yang tetap gitu Dan mendapatkan main income dari sana Nah yang kedua bisa jadi mereka juga punya side job Atau yang ambil job-job Sampingan lah Untuk dapetin penghasilan tambahan Dan mereka juga aktif berinvestasi Untuk menyiapkan masa depan yang lebih cerah Azik Iya lah lo bayangin aja ya Beberapa tahun ke depan Millennial ini akan mengeluarkan banyak banget uang Untuk nyiapin macem-macem Rumah ya kan Terus kendaraan Nikah ya Buat yang mau nikah aja Terus biayain anaknya Buat yang mau punya anak Dan lain-lain gitu Jadi kalo dipikir-pikir Nabung di bank itu Sama sekali gak cukup Buat memenuhi kebutuhan yang udah gue sebutin tadi Jadi guys Walaupun kegiatan lo padet Tenang aja Lo pasti masih bisa investasi saham Tanpa mengganggu kegiatan utama lo Karena investasi saham itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun Lo gak perlu dateng ke berusaha saham Buat beli atau jual saham Lo cukup duduk aja Pencet-pencet-pencet HP kalian Nah itu tadi 4 poin Kenapa lo harus investasi saham Gimana-gimana Setelah mendengarkan 4 poin tadi Atau 4 alasan tadi Apakah sekarang lo udah yakin Ingin memulai investasi saham Atau masih mau ngumpulin niat dan keberanian Komen dong di bawah Oke semoga penjelasan gue di video ini Itu at least bisa menyadarkan beberapa orang yang nonton Biar sadar gitu Akan pentingnya investasi untuk masa depan yang lebih cerah Anyway Kalo lo ada saran Gue harus bahas video apa Please banget komen di bawah Sebanyak-banyaknya Gak apa-apa Gak usah malu Nanti akan gue bales Dan ya I think see you guys on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!